Intro Jelang hari raya natal dan tahun baru Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat menggelar pasar murah bagi warga Manokwari. Diharapkan pasar murah ini digelar di seluruh kabupaten kota C Papua Barat. Pasar murah tersebut digelar di Lapan Dorar Simanokwari oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Pasar murah yang akan berlangsung hingga tanggal 28 November ini dibuka oleh asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan setba Provinsi Papua Barat Melkia Sperinusa. Dalam kesempatan itu, Melkia Sperinusa mengatakan menghadapi natal dan tahun baru pasar murah dilaksanakan untuk membantu daya beli masyarakat. Hal ini terlebih membantu masyarakat di tengah masa pandemi COVID-19. Karis Besar mau menggambarkan bahwa di dalam situasi pandemi COVID-19 dan kehidupannya normal yang sekarang, kita akan menghadapi natal tahun baru. Dengan kehidupan yang baru itu, pemerintah hadir di dalam situasi dan kondisi di mana daya beli masyarakat juga lemah, kemudian situasi ekonomi juga lesu. Itu pemerintah hadir untuk minimal bisa membantu masyarakat yang berpendapatan rendah mendapatkan bahan pokoknya dengan harga yang bisa terjangkau dengan kualitas yang bagus. Lanjut kata Melkias, masyarakat juga diminta untuk memakuni harga barang yang ada di Manokwari. Karena harga jual, dalam hal ini harga sembako merupakan harga distributor, bukan merupakan harga pabrik. Usaha itu jual dengan harga partainya, jangan dengan harga eceran. Misalnya, kalau dia mau jual susu satu kaleng itu mungkin Rp13.000, tapi kalau dia jual partai itu harganya mungkin Rp11.000, seperti itu. Sehingga biaya yang dia kod untuk itu bisa terjangkau, artinya dia pulang pokok sebenarnya, itu yang kami minta. Sehingga mereka juga tidak merasa dilugikan, karena memang kita tidak produk, kalau misalnya kita produksi ini, kita bisa minta harga produksinya atau harga pabrik. Tapi ini kan tidak, seperti itu. Tapi ini harga yang bisa dijangkau. Walaupun cuma beda Rp1.000-Rp2.000, tapi kalau kita beli dengan partai yang banyak kan sudah dikembangkan. Tujuan dari dilaksanakannya pasar murah ini adalah untuk menjaga stok dan harga bahan pokok menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru. Pasar murah ini mendapat respon dari warga yang terlihat terus berdatangan untuk berbelanja. Sebumi dalam sembutan tertulis, Gubernur Papua Barat berharap kegiatan pasar murah juga dilaksanakan di tiap-tiap daerah kabupaten kota, menggandeng BUMN, BUMD sehingga dapat membantu masyarakat. Simon Patiran mengabarkan.